Seperti apa tips tradisional dari kami untuk penanganan kulit kambing yang bermasalah atau sakit kulit Simak terus peliputan kambing ternak dari Aksara Agro & Farm kali ini Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini pada episode kambing ternak Jadi pada video sebelumnya tentang episode kambing ternak Pemirsa teman-teman bisa melihat di bagian playlist Kami sudah memilah playlist budidaya porang, budidaya jai merah organik dan kambing ternak Jadi kami memang dalam program kambing ternak perah, kambing perah Jadi yang jantan ini kami sementara satu jantan ini Saperah Lalu kelima kambing ini Jawarandu lokal Nah, jadi khusus kali ini kami akan menceritakan tentang penanganan kulit kambing yang bermasalah gatel dan seselisnya Jadi kayak sakit kulit tapi cenderung yang kayak gatel Kalau di manusia mungkin kayak ketombe gitu ya Atau sisik gitu ya, sisiken gitu Nah, jadi gini teman-teman Jantan dan kelima betina ini kami dapatkan dari dua farm yang berbeda Nah, satu betina ini sebelum masuk ke kandang aksara Itu memang kondisi kulitnya itu memang agak gatel-gatel gitu teman-teman Cuma kenapa tetap kami ambil ini? Karena dia secara recording sebelumnya itu setiap anak dua kali sebelumnya Itu mampu menge... apa ya Anak kambingnya itu lebih dari satu jadi dua atau tiga gitu Sehingga itu yang menjadi pertimbangan kami secara recording datanya itu Seperti itu sehingga kami tetap mengambil betina ini Dan dari farm sebelumnya dan setelah masuk di kandang aksara ini juga lahap Makannya itu tetap semakin meningkat teman-teman Jadi secara makan juga tetap lahap Nah Dan kondisi kulit ini akhirnya kami menangani secara obat luar lah Bukan obat dalam, bukan disuntik Ataupun yang obat oral gitu Itu dikarenakan betina indukan ini kelima ini tuh kawin pada satu bulan sebelum masuk Satu bulan kemarin Sehingga penanganan gatel itu kami menggunakan obat luar Apa itu obat luar yang kami gunakan teman-teman untuk satu indukan betina ini? Jadi kami mengoleskan ke tubuh atau ke bagian yang gatel seperti di bagian Hidung depan ini lalu di bagian beberapa bagian badan yang di belakang Itu kami mengoleskan dengan oli bekas Jadi dengan oli bekas itu kita dengan kuas kita oleskan ke bagian badan yang gatel gitu Terlihatan nanti ini mohon maaf ini agak gelap ya teman-teman Jadi kita oleskan, lalu setelah kita oleskan itu kita jemur Nah nanti setelah jemur jika cuacanya mendukung Di akhir jemur kita mandikan langsung Tapi kalau saat itu cuacanya mendung atau kurang mendukung akan hujan Sebaiknya dimandikan pada lain kesempatan Tidak masalah karena kondisi itu sudah kami praktikan pada Apa ya Pada kambing yang sebelumnya Jadi Dan di daerah kami, di desa kami itu memang penanganan obat luar untuk kambing itu Secara menggunakan oli bekas Nah pengaplikasian oli bekas pun juga cuma tidak hanya sekali teman-teman Bisa dari secara periodik ya Bisa nanti sepekan sekali Atau pada saat kita menjemur di bawah sinar matahari saat cuaca panas Kita jemur, sekalian kita oles dengan oli bekas teman-teman Tapi kalau kondisi kambing teman-teman khususnya yang indukan betina ini Posisinya tidak sedang lagi bunting Mungkin teman-teman bisa menggunakan obat dalam atau suntik Banyak merek obat kambing untuk gatel itu di toko-toko Atau di poultry itu Bisa seperti mormax tetetet itu Ada beberapa merek itu Untuk kambing dewasa Dosisnya paling Dewasa itu yang jelas 2 mili teman-teman Dosis untuk suntik dewasa itu jelas 2 mili Tapi kalau indukan atau betina teman-teman ini Ada ragu-ragu kondisinya itu Karena di awal-awal bunting itu belum pasti Dan untuk mengobatan itu gatel sebaiknya menggunakan obat luar Jadi kalau dari kami menggunakan atau dengan mengoleskan oli bekas Nah mungkin teman-teman ada pengalaman yang lain Dalam mengobati gatel pada kambing peliharaannya Mungkin bisa memberikan tambahan Ada kolom kentar di bawah Jadi kami dalam penanganan Ada satu indukan yang kulitnya memang gatel seperti ini Kami tetap tenang karena secara lahapnya makan ini memang semakin meningkat Entah itu memang bunting Atau memang karakternya memang lahap makan seperti ini Tapi alhamdulillah setelah kita memberikan 3 kali pengolesan ke kulit kambing ini Kondisinya relatif membaik teman-teman Jadi tingkahnya juga tidak dikit-dikit garuk-garuk Kalau dulu dikit-dikit garuk-garuk Kalau sekarang sudah agak jarang teman-teman Dan dia cukup nyaman makan Dan harapannya kambing ini juga jadi bunting Berserta indukan tempat berkena yang lain Mungkin ini teman-teman liputan dari kami Cara kami melakukan pengobatan untuk kambing yang gatel badannya Khususnya pengobatan luar Dikarenakan ada kemungkinan kondisi kambing sedang bunting muda Semoga bermanfaat liputan dari kami ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gemah ripah loh jinawi Toto tentrem kartu raharjau Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani nusantara Sampai jumpa di video selanjutnya